Sampai dengan Jumat 19 November kemarin siang, jalur selingkar Waduk Wonorejo di Desa Mulyosari, kejamatan Pagerwojo, Tulungagung, masih belum bisa dilewati kendaraan. Di beberapa titik, jalan masih tertutup material longsor berupa tanah dan batu. Jamat Pagerwojo, Hendi Iswanto mengatakan, terdapat tiga titik longsoran besar di jalur penghubung Desa Wonorejo, dengan Desa Mulyosari tersebut. Selain itu, satu titik jalan di Desa Wonorejo juga mengalami amblas, sehingga tidak dapat dilewati kendaraan roda empat. Pembersihan material longsor mulai dilakukan pada Jumat siang dengan menggunakan alat berat. Menurut Hendi, proses pembersihan jalan ini akan membutuhkan waktu antara dua hingga tiga hari. Untuk sementara, warga Desa Wonorejo yang hendak keluar desa harus memutar sekitar 4 km. Sedangkan di bendungan lingkar, bendungan Wonorejo ini, itu terjadi longsor sangat berat, longsornya di tiga titik, sempat warga masyarakat sekitar Wonorejo dan juga dari daerah lain itu yang terjebak sekitar 30 orang. Jadi kemarin 30 orang dievakuasi karena tidak bisa keluar, dibantu PJT untuk dievakuasi lewat bendungan Wonorejo, jadi pakai perahubut begitu. Dua kloter, jadi dua kloter itu. Terus yang lainnya bisa keluar dibantu sama masyarakat. Tetapi yang sekarang masih belum bisa dievakuasi adalah kendaraan mereka ada sekitar 25 sepeda motor dan satu mobil. Mungkin dalam waktu dekat ini kita berusaha untuk memperbaiki dengan memakai alat berat. Ini jalur yang tertutup adalah dari Desa Mulyosari menuju lingkar bendungan Wonorejo menuju Desa Wonorejo. Saat ini lewat anu, lewat gedung cangkring gitu. Jadi mutar. Mutar lebih jauh. Mutar lebih jauh. Berapa kilo? Kira-kira 4 kilonan. 4 kilonan. Proses pembukaan jalur ini diberikan membutuhkan waktu berapa lama Pak? Paling lambat itu 4 hari. Paling lambat. Sebelumnya peristiwa longsor yang terjadi pada Kamis 18 November sore tersebut sempat menyebabkan puluhan orang terjebak di tengah lokasi longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan seluruh korban berhasil dievakuasi pada Kamis malam. Namun sampai dengan Jumat siang sekitar 25 kendaraan masih terjebak di lokasi. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.